Intro Halo, selamat datang di channel Faunastik Hari ini kita akan membahas 7 penyebab bulu lovebird rontok Yuk simak pembahasan berikut ini Rontoknya bulu lovebird bisa menjadi tanda bahwa burung kamu mengalami stres atau bahkan mengalami sakit keras yang serius Di sisi lain, bulu lovebird yang rontok memang merupakan suatu kejadian alami yang memang dihadapi oleh hewan jenis burung dalam suatu waktu Sekarang kita akan membahas beberapa hal yang bisa menjadi penyebab lovebird bulunya rontok sekaligus cara mengatasinya Apabila kamu tetap tidak yakin kamu bisa mencari bantuan dan perawatan dari dokter hewan terpercaya Yang pertama, proses mabung Proses mabung atau yang lebih dikenal dengan istilah molting adalah sebuah proses alami yang dilalui semua burung Mabung merupakan masa di mana semua bulu burung akan rontok dengan sendirinya Akan tetapi tidak perlu khawatir, setelah proses ini selesai, maka bulu-bulu burung tersebut akan bisa tumbuh kembali seperti semula Hampir sama seperti proses berganti kulit ular Apabila burung lovebird kamu mengalami rontok karena sedang melalui proses ini, sebaiknya kamu memberikan nutrisi yang baik dan cukup Pasalnya, nutrisi dalam bentuk protein saat dibutuhkan untuk menumbuhkan kembali bulu tersebut Selain itu, setelah proses mabung selesai, desain ulang sangkar agar burung tidak kedinginan atau gunakan kain untuk membuat tubuh burung tetap hangat Yang kedua, terserang penyakit Salah satu penyebab kerontokan bulu pada lovebird yakni apabila burung tersebut terserang penyakit Seperti manusia, penyakit tersebut bisa membuat bulu-bulu indahnya rontok Misalnya adalah infeksi kulit bakteri dan jamur seperti sreptokoki dan cacing pipta Kulit yang nampak setelah bulu rontok bisa terlihat merah, bengkak, atau iritasi Untuk penyakit ini bisa diatasi dengan cara menentukan penyebab penyakitnya Bawa ke dokter hewan untuk bisa melakukan dan memberikan perawatan yang tepat Bahan-bahan asing misalnya lotion atau minyak dari tanganmu juga bisa memicu keinginan burung untuk mencabuti bulunya hingga rontok Yang ketiga, terjangkit kutu Kutu juga bisa membuat bulu burung lovebird rontok Hal ini disebabkan rasa gatol yang ditimbulkan oleh kutu akan membuat lovebird menggaruk bulu mereka Alhasil bulu-bulu tersebut jadi rontok Untuk penyebab yang satu ini bisa diatasi dengan mudah Kamu hanya perlu memandikan burung kamu secara rutin setiap hari Selain itu, kamu juga bisa menggunakan obat anti kutu yang dijual di beberapa toko burung Jangan lupa untuk menjemburnya secara rutin Selain bagus untuk kesehatannya, hal ini juga bisa menghindari lovebird yang terserang kutu Yang keempat, birahi berlebihan Lovebird yang sudah menginjak usia 7 bulan umumnya sudah mulai mengalami birahi Apabila burung kamu tidak memiliki pasangannya, maka kamu harus menurunkan masa birahi tersebut Namun, masa birahi ini tidak bisa diabaikan Kamu harus tetap mencarikan pasangannya dan rutin memandikannya Sebab apabila ia birahi berlebihan dan tidak dijodohkan Ia akan menggesek tubuhnya pada tangkringan atau dikenal dengan istilah gestang Selain itu, lovebird juga akan mulai mencabuti bulu di sekitar dadanya Memandikannya secara rutin tetap menjadi salah satu cara mengatasi yang baik di luar mencarikan pasangan Yang kelima, perubahan musim Selain molting atau mabung yang terjadi dalam periode normal 2 kali tiap tahunnya Perubahan suhu dan musim menjadi salah satu faktor penyebab bulu lovebird rontok Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan di atas Bulu yang rontok akan segera digantikan dengan bulu yang lebih lebat dan indah Jadi, untuk memastikan apakah memang bulu lovebird kamu sedang mengalami masa mabung Perhatikan perubahan cuaca atau musim yang terjadi Yang keenam, stres atau bosan Seekor burung lovebird bisa mencabuti bulunya sendiri saat ia merasa bosan, stres, frustasi atau tidak nyaman Sikap mencabuti bulu ini biasanya terjadi dengan tanda pencabutan yang tidak teratur dan berujung kulit terlihat Untuk mengatasinya, tentunya kamu bisa memulai memberikannya perhatian lebih pada burung kamu Misalnya dengan memberikan mainan atau hiburan Atau memastikan ia tidak mengalami stres akibat hewan atau aktivitas lain di rumah kamu Pasangan lovebird yang berada dalam satu sangkar terkadang suka mencabuti bulunya masing-masing Kondisi ini disebut barbering atau sering disebabkan karena bosan atau stres Yang ketujuh, kurang nutrisi Semua hewan yang mengalami kekurangan nutrisi pasti akan terlihat perbedaan di fisiknya Lovebird menunjukkan hal tersebut dengan cara bulu yang mudah rontok Apabila nutrisi yang ia dapatkan kurang, bulunya akan rontok di sembarang tempat Dan bulu yang tersisa akan terlihat kusam, keriting, dan lemah Berikan makanan lovebird dan asupan nutrisi secara rutin Misalnya seperti berbanyak pelet, biji-bijian, buah-buahan, dan bahan sayur Untuk menjaganya tetap sehat, rutinlah memberikan vitamin Dan beberapa bahan alami yang memiliki kasiat penting dalam kesehatan burung lovebird Misalnya madu, gula aren, dan rempah-rempah pilihan Selain itu, sebaiknya sebelum semua hal ini terjadi Lakukan tindakan pencegahan dengan rutin merawat kebersihan burung dan sangkarnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya Kita bertemu lagi di video selanjutnya